Harsiwi Ahmad atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Buk Siwi, tak sungkan untuk memecat Dewi Persik dari semua program televisi Indosiar, terutama di acara Dacademi Asia 6, jika pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, telah mengeluarkan instruksi berupa surat edaran. Untuk membekot mantan istri Angga Wijaya itu dari panggung layar kaca tanah air. Menurut wanita yang menjabat sebagai SCM Indosiar tersebut, hal itu terpaksa harus ia lakukan, apabila pihak KPI Pusat Resmi melarang Dewi Persik untuk tampil di televisi Indosiar. Bahkan, Buk Harsiwi secara terang-terangan menyebutkan, stasiun televisi Indosiar tak pernah pandang bulu, untuk mendepak artis yang berkecimpung dalam acara Indosiar, jika artis tersebut sudah diketok palu oleh Komisi Penyiaran Indonesia di boikot dari layar kaca tanah air. Ia menambahkan, bahwa hal tersebut sudah beberapa kali ia lakukan pada artis yang bekerja di Indosiar, dan yang terakhir pada aktor Rizky Bilar, yang tak lain merupakan suami dari Lesti Kejora di tahun 2022 yang lalu. Informasi ini, pertama kali diketahui lewat salah satu postingan di akun media sosial TikTok dan Instagram. Sontak saja, postingan tersebut seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak warganet. Terlihat, dari komentar netizen tersebut ada yang pro. Dan ada yang kontra terhadap pembokotan Dewi Persik itu. Terpantau pula postingan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai puhan ribu komentar dari warganet, dengan like kurang lebih 20 ribu like. Sebagaimana diketahui? Polemik boykot Dewi Persik yang menggema di tengah para netizen saat ini. Bahkan isu tersebut menjadi trending topik di jejaring media sosial, baik itu di YouTube, Twitter, Facebook, Instagram dan TikTok. Banyak dari netizen mengatakan bahwa alasan utama mereka mendesak pihak KPI untuk memboykot Dewi Persik karena sang pemilik lagu Mimpi Manis tersebut kerap membuat onar di media sosial yang membuat masyarakat tanah air heboh. Terbaru, Dewi Persik sempat bersi tegang dengan ketua RT tempat tinggalnya. Terkait hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Bahkan, wanita yang kerap disapa dengan nama DP itu sempat mengancam masalah tersebut akan dibawa ke meja hijau. Namun, kisroh itu dikabarkan telah meredah dan Dewi Persik dengan ketua RT sudah saling bermaafan. Sebelum kejadian hewan kurban, Dewi Persik juga sempat membuat heboh masyarakat karena sindirannya pada Lesti Kejora. Baik itu terkait duet Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser 51 tahun Kerajaan Cinta maupun sentilan pada wanita berkerudung yang diduga juga ditujukan pada Lesti. Hal itu dipicu setelah mantan istri Aldi Tahar tersebut dibanding-bandingkan oleh warganet dengan istri Rizky Bilar saat melakukan siaran live di media sosial pribadinya. Terlepas dari hal tersebut. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Dewi Persik baik itu dalam dunia bisnis, entertainment, maupun yang lainnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk tersu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, share and comment.